Empat perempuan di wilayah Pacitan, Jawa Timur yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Keempat perempuan bersaudara itu hidup tunan netra sejak bayi. Kisah kehidupan yang memprihatinkan dialami satu keluarga di Pacitan, Jawa Timur. Selain hidup di bawah garis kemiskinan, empat wanita bersaudara ini hidup dalam kegelapan. Sejak lahir hingga lanjut usia mereka mengalami kebutaan. Keluarga ini adalah Tukiem, Perengil, Tukijah, dan Tukinah. Mereka tinggal di satu atap di rumah sederhana di atas perbukitan RT01 RW09 Dusin Bendo, Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Keluarga ini tinggal empat perempuan. Sebelumnya, saudara laki-laki yakni Sajimin meninggal dunia empat tahun lalu. Hebatnya, meski tinggal empat perempuan, mereka tidak pernah mengeluh. Orang tua mereka, Gimun dan Tumi hidup normal tanpa ada cacat sedikit pun. Namun yang membuat mereka terlahir dengan kebutaan hingga kini belum terungkap. Dengan segala keterbatasan itu, mereka menerima apa adanya. Seluruh kegiatan sehari-hari dikerjakan dengan gotong royong. Demi mencukupi kebutuhan makanan sehari-harinya, hanya mengandalkan tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar rumah. Sesekali, mereka makan dengan nasi dan memasak beras pemberian warga. Selain buta, perempuan tertua di keluarga itu, yakni Tukiem, menderita sakit di sekujur tubuhnya. Dirinya hanya terbaring di tempat yang terbuat dari bambu sambil memijat diri sendiri. Bersihkan rumah? Perjuangan hidup para perempuan ini patut dijadikan tauladan. Bertahan hidup dengan kondisi kebutaan sejak lahir hingga lanjut usia, ditambah kedua orang tua mereka yang meninggal dunia sejak bayi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!